Pemainan bola basket Salam sehat dan salam pola raga Kali ini kita membahas mengenai pola raga bola basket Pola raga bola basket tentu saja menggunakan bola yang besar dan bulat Tidak menggunakan bola yang lonceng Kalau menggunakan bola yang lonceng itu namanya bukan permainan basket Tapi permainan rugby yang melibatkan banyak pemain Kini kita membahas permainan bola basket yang jumlah pemainnya cukup 5 orang saja Bola yang digunakan permainan basket bola yang besar dan terat Tidak seperti bola kaki ataupun bola poli Mengapa basket menggunakan bola yang besar dan keras Ya karena memang sudah itu peraturannya Jadi harus dipatuhi oleh para pemain Permainan basket Tentu saja pemainnya yang tinggi Rata-rata di atas 200 cm atau 2 meter Bukan 200 meter Kalau tingginya 200 meter itu namanya manusia raksasa Walaupun ada juga tinggi Pemainnya hanya 180 dan 190 meter Tapi tidak ada yang saya ketahui Pemain basket yang profesional tingginya hanya 1 meter atau 100 cm Pemain basket harus tinggi Agar Mampu memasukkan bola ke dalam jaring Yang digantungkan di tiang Tinggi tiang basket 3,5 meter Tidak 50 meter Kalau sempat tingginya Yang basket 50 meter Tentu saja pemainnya kesusahan Memasukkan bola ke dalam keranjang atau ke dalam jaring itu Walaupun pemain itu sudah lompat tinggi Belum tentu bola itu bisa masuk Terjualilah kalau pemain itu bisa terbang seperti Superman Tapi sayang sekali Pemain basket itu bukan Superman Tapi manusia yang punya lompatan terbatas Biasanya kalau pemain basket yang tingginya 2,1 atau 2,2 meter Dia tidak kewalahan untuk memasukkan bola Bahkan kalau dia sudah di depan Dia melawan Dia bisa memasukkan bola dengan loncatan yang tinggi Sambil bergantung di atas bulatan jaring itu Begitu bola sudah dimasukkan ke dalam keranjang atau ke dalam jaring Jangan lama-lama bergantung di tiang itu Apalagi sampai makan pisang Cara bermain basket Bola dipantulkan di semen Bukan dipantulkan di kepala lawan Dan kalau bola dipantulkan ke kepala lawan Maka pemain lawan akan emosi Dan mungkin dia akan membalas Memantulkan bola itu kembali Kepada pemain yang kurang kerjaan Pemain basket harus bekerja sama Mereka harus mengober bola Ke teman-temannya Jangan hanya dia seorang diri saja Yang membawa bola sambil memantulkan bola Kalau dia tidak mau mengober bola Biarkan saja dia yang bertanding seorang diri Dengan lima orang pemain lawan Bola basket adalah Olahraga berdu yang terdiri atas dua tim Berangkotakan masing-masing lima orang Yang saling bertanding Mencetak poin dengan memasukkan bola Kedalam keranjang lawan Permainan basket termasuk olahraga yang kuning Walaupun unik Tetapi banyak digemari oleh masyarakat Dalam permainan basket Dilarang menggunakan kaki Karena itu tidak dibenarkan oleh FIBA FIBA Federation International Basketball Amadil Atau organisasi bola basket sedunia Kalau di Indonesia Nama perkumpulan basket Namanya Perbasi Bukan Batawasi Perbasi Persatuan bola basket seluruh Indonesia Yang dibentuk pada tanggal 23 Oktober Tahun 1951 Sedangkan Orang yang berjasa Menciptakan bola basket Tentunya bukan saya Tetapi James Nesmith Yang diciptakan Tahun 1891 James Nesmith Adalah bangsa Kanada Beliau lah Orang yang paling berjasa Menciptakan Bola basket Di dunia Di Indonesia Permainan basket Biasa-biasa saja Tidak terlalu menonjol Belum ada prestasi Yang membanggakan Karena Belum pernah mendapatkan Menyali apapun Di Asian Games Apalagi Di Olimpiali Kalau berbicara Mengenai basket Amerika Serikat lah Sebagai rajanya Olahraga basket Sangat populer Bahkan Menlebihi Permainan sepak bola Bahkan Mulai Olimpiali Yang pertama Tahun 1896 Di Atena Yunani Hingga Olimpia Di Tokyo Jepang Tahun Tahun 2020 Amerika Serikat Selalu Mendominasi Meraih Medali Emas Tabang Olahraga Bola Basket Selama Permainan Bola basket Ditentukan Waktu Yang telah Dicebakati Yaitu 4x10 Menit Jadi Basket Permainannya Ampar Dua Babak Satu Babak 10 Menit Kalau bola Berhasil Dimasukkan Pemain Kedalam Jaring Lawan Atau Keranjang Dalam Jarak Yang dekat Ke daerah Pertahanan Lawan Poin Hanya Dua Tetapi Kalau Bola Berhasil Dimasukkan Pemain Ke jaring Lawan Di Pertengahan Lapangan Poinnya Adalah Tiga Tentu Poinnya Enggak Sama Jarak Enggak Sama Tentu Saja Jarak Yang jauh Yang diutamakan Permainan Basket Tentu Saja Dipimpin Oleh Wasit Kalau Sempat Tidak Dipimpin Oleh Wasit Bisa 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 Pemainnya Rusuh Bahkan Terjadi Perkelahian Atal Pemain Kalau Pemain Basket Boleh Berlari Sambil Memantulkan Bola Pemain Harus Sportif Merebut Bola Dari Lawan Jangan Berlaku Curang Kalau Dia Tidak Mampu Merebut Bola Dari Lawannya Jangan Pula Lawannya Itu Ditendang Apalagi Mukanya Ditinju Karena Hal Itu Sangat Tidak Sportif Kalau Ada Pemain Melakukan Hal Seperti Itu Sebaiknya Pemain Itu Harus Di Hukum Bila Perlu Dihukum Sumur Hidup Tidak Dijinkan Lagi Untuk Pertanding Bermain Basket Kalau Pertandingan Basket Itu Dimenangkan Oleh Team Yang Kurang Dikunggulkan Dan Berhasil Menjadi Juara Tentu Saja Mereka Sangat Senang Dan Bahagia Karena Sangat Bahagia Mereka Merayakan Kemenangannya 7 Hari 7 Malam Mau Dilakukan Hal Berarti Boleh Boleh Saja Asalkan Pemainnya Jangan Sampai Mandi Kembang Apalagi Bakar Kemengan Tengah Malam Rayakanlah Kemenangan Itu Dengan Baik Kita Berharap Semoga Olahraga Bola Basket Semakin Merkembang Dan Maju Di Indonesia Salam Olahraga Tengah